Assalamualaikum Huzur, saya Ka'ir Sehat Jasmani. Kami bekerjasama dengan bidang tablik dan berusaha agar Ansar membawa kenalan non-ahmadi ke dalam acara-acara jemaat, lalu diadakan acara olahraga bersama. Dalam hal ini, Ansar datang jangan hanya untuk olahraga saja, melainkan harus terjalin hubungan dengan jemaat untuk tahapan selanjutnya. Karena usia Ansar adalah sedemikian rupa, di mana harus mulai mengkhawatirkan kehidupan yang akan dihadapi di akhirat. Ciptakanlah kesadaran itu. Ada berapa Ansar yang tergolong Safdom? Ada 3.400, Huzur. Berapa yang melakukan olahraga? 1.400 Ansar diantaranya mereka memiliki sepeda. Kalau sepeda hanya dipajang saja di rumah, apa manfaatnya? Huzur, kami membuat program untuk itu. Apakah Anda sendiri bersepeda? Iya, Huzur. Kalau ke kantor, Anda mengendarai mobil atau sepeda? Kalau ke kantor, saya mengendarai mobil, Huzur. Kenapa? Seberapa jauh? Untuk menempuh ke Peace Village, sekitar 20 km, tidak apa-apa, biasakan naik sepeda tiap hari. Dengan begitu, Anda memperlihatkan contoh. Baik, Huzur, insya Allah. Jika Anda memberikan contoh, maka akan diikuti. Anda pernah menempuh perjalanan dengan sepeda? Iya, Huzur. Pada minggu lalu, kami mengadakan acara bersepeda yang diikuti oleh lebih dari 500 Ansar. Berapa kilometer jauhnya? Huzur, karena sebagian Ansar ada yang tidak berpartisipasi, sehingga untuk menarik mereka, kami hanya menetapkan jarak 5 hingga 15 km. Wah, hebat sekali. Kemarin dari UK ada 50, dan bergabung juga para pengendara sepeda dari berbagai belahan dunia, dan menjadi sarana tablik di Spanyol, mereka menempuh perjalanan 250 hingga 300 km. Jadi, adakan event yang terpisah seperti ini. Buatkan program terpisah untuk para Ansar yang masih perlu dorongan dengan mereka yang sudah berpengalaman. Menjadikan mereka sebagai sarana untuk tablik, agar mereka bisa membagikan literatur dan bertablik, akan orang-orang dari Jepang dan dari berbagai negara lainnya untuk bergabung dalam event tersebut, asosiasi pengendara sepeda telah dikontak dari tim mereka bergabung sekitar 50 atau 60 pengendara. Mereka menempuh jarak dari Drogabad ke Cordoba dan menempuh rute lain juga. Dengan begitu, pintu tablik pun terbuka. Maksudnya adalah supaya kesehatan pun menjadi baik dan pintu tablik pun menjadi terbuka. Oke, baik huzur. Perluaslah cakupan visi Anda. Jangan hanya terbatas, dengan hanya merasa cukup bersepeda dengan jarak 5 km atau dengan mengendari sepeda untuk 1 jam. Pertanyaannya, berapa di antara para kairin yang mengendari sepeda? Kesehatan mereka harus baik, sehingga dengan melihat mereka, Ansar yang lainnya akan terdorong. Setelah menjadi Ansar, ada anggapan bahwa Anda menjadi pribadi yang lebih mengesankan jika perut Anda semakin membesar. Hilangkanlah anggapan itu. Oke, baik huzur. Ansar ingin terlihat berumur tua. Seharusnya jangan kelihatan tua. Seharusnya kelihatan muda. Anda adalah pemudanya pemuda. Untuk itu, Ansar Allah didirikan, kan?